Halo mas Sorry mas Ini Aman Cukup jadi perhatian Karena angka 8 rumah juta ini Cukup besar begitu apalagi AIG ini juga kan lagi Sedang berkembang pesat begitu Apakah benar nih Mas Nailo Kalau misalnya melihat dari Atau mungkin juga data dari Selio sendiri Iya mas, memang Kalau kita lihat konteksnya Konteksnya Pak Jokowi itu menyampaikan Bahwa akan ada 85 juta Pekerjaan yang mungkin Akan tidak lagi diputuhkan Jadi Ada 85 Penangka kerja yang tidak diputuhkan Lagi berdasarkan dengan skillnya Nah memang Ini kalau kita lihat kita bedah itu kan Data buat economic forum ya Bahwa Yang dia adalah penghima Pekerja yang akan Kegilangan pekerjaan Karena Dia fungsinya akan digantikan Oleh AI Ataupun Oleh robot melalui Otomatisasi gitu kan Nah Ini pekerjaan-pekerjaan Seperti data entry Dan sebagainya Yang itu Bisa digantikan oleh EI Bahkan kalau kita lihat Untuk customer services Itu juga bisa digantikan oleh EI Kita lihatlah beberapa Abang itu juga sudah Menyai EI Menyai bot EI yang dia bisa menjawab Pertanyaan dari Customer Berarti mengingatkan Apa Termsus Seperti yang sudah Sudah Ditekan Nah Ini yang Yang Diti di 85 itu Nah tapi Masalahnya adalah Pak Jokowi juga Nggak menyampaikan Ada 97 Baru yang bisa Ditimbulkan Dari adanya EI Ataupun adanya Otomatisasi ini Nah ini Ada beberapa Jenis pekerjaan Yang saya catat ya Itu Seperti Untuk data programming Data analis Dan sebagainya Yang saya rasa Itu akan banyak Dibutuhkan Oleh Bidinya industri teknologi Di depan Nah bagaimana nih PR-nya Bukan Was-was Terhadap 85 Jutanya Tapi adalah PR-nya adalah Bagaimana kita Fulfill Mengisi Untuk Yang Di 97 Juta Ini Bagaimana caranya Kita bisa Menghadirkan SDM-SDM Yang qualified Terhadap Penasaran pekerjaan Yang akan laris Di masa mendatang Itu Mas Artinya memang Pikirannya harus dibalik dulu ya Kita lihat peluang Jangan lihat rintangan Begitu ya Nah tapi Kira-kira nih Mas Nekro Industri apa saja Mungkin yang relevan Di Indonesia ya Kira-kira Yang memang akan Tergerus Dan Dan akan muncul Yang barunya itu Apa gitu Dalam konteks Indonesia Ya Kalau kita Lihat Industri Yang Bisa tergerus Itu ya Pasti industri Yang dia Sifatnya Adalah biasa Ya Akhirnya Contohnya saja Tadi adalah Perbankan Misalkan Perbankan ini kan Banyak sekali Yang dia Tergerus oleh IIS Sedangkan kita Banyak juga melihat Saat ini ada Bank digital Yang dia tidak Membutuhkan Kantor cabang Bank dan sebagainya Dia hanya butuh Berapa orang doang Di kantor pusat Yang dia Untuk pelayanan Kontak Kontak Ya Kontak senter Dan sebagainya Itu dilakukan oleh IIS Jadi Ini yang mungkin Jasa akan tergerus Cukup dalam Nah yang kedua Adalah Memang Otomatisasi Di industri Manufaktur Ada beberapa Sebenarnya Otomatisasi ini Yang bisa Diperjakan oleh Robot Penuh oleh IIS Nah kita dulu Mungkin Kita mengenal Awal-awal Penggunaan Jalan tol Itu kan Gerbang jalan tol Yang dia pakai Tab dari Kartu elektronik Itu kan Sebenarnya kan Hal yang serupa Ada penggantian Orang-orang Yang dia bisa Di gerus tol Dia digantikan oleh Mesin tab itu Nah tapi Itu menubuhkan Pekerjaan baru juga kan Untuk Yang dia Mengerjakan Untuk Maintenance Untuk pembuatan Dari Mesin tabnya itu sendiri Dan sebagainya Jadi Ini yang harus Dilihat bahwa Ya disrupsi teknologi itu Tidak bisa kita hindari Nah yang paling Harus dikongsi oleh Pemerintah adalah Bukan Mengeluh Bukan Mewanti-wanti Selasta Wanti-wanti perusahaan Tapi adalah Menyiapkan Sumber daya Manusianya Sehingga bisa bersaing Untuk mengisi Pekerjaan-pekerjaan Yang nantinya Akan dibutuhkan Kedepan Oke oke Nah kira-kira Ini kan Indonesia Sekarang ditopang Sangat kuat Oleh UMKM Apakah di sektor ini Juga AI itu bisa Menggerus Atau mungkin juga Akan tergantikan Oleh otomasi Ya UMKM itu kan Jenis pelaku usaha Bukan sektor Jadi jenis pelaku usaha Yang Mikro kecil dan menelah Nah memang Ada beberapa UMKM Yang dia Berkira di bidang Teknologi Yang mungkin Dia bisa digantikan Oleh AI Ketepannya Ketepannya Untuk Ada beberapa UMKM Yang dia Bergerak Di data analis Atau data programming Itu nantinya Akan digantikan Oleh Pekerja-pekerja Yang bukan AI juga Tapi Dia juga Bisa digantikan Juga oleh freelancer Nah ini Yang memang Akan digantikannya Kesana Jadi Ini kalau menurut saya Pribadi sebenarnya Apa ya Hasilnya Ya kita Sebenarnya Juga bisa melihat Peluang disini Selain tadi Ada 85 juta Kerjaan yang hilang Tapi ada Juga pekerjaan Yang bisa tumbuh Disitu Nah ini yang Yang harus kita Perdebatkan adalah Sebenarnya Kalau Kalau kita Maksudkan Kalau kita Bisa persiapkan Harusnya kita Langkah mitigasinya Seperti apa Langkah mitigasi Untuk Bisa Memanfaatkan Dari 97 pekerjaan Yang baru itu Bisa di fulfill oleh Pekerja-pekerja Salah Indonesia Jangan seperti sekarang Ini dunia teknologi kita Ini kan Masih Ditominasi oleh Bukan ditominasi Tapi masih banyak Terdapat Pekerja-pekerja Asing Yang dia Menutuki Pekerja-pekerjaan Yang dia Ada di bidang teknologi Seperti data engineering Data analysis Sebagainya Jadi Ini yang Yang memang Kita harapkan Bisa diisi oleh 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 Keluarga kerja Dari Indonesia Ini ada Sedikit intermezzo Mas Eno Oke lanjut ya Mas Eno Kira-kira Apakah sudah ada Langkah Konkret pemerintah Mungkin juga Yang sekarang Ini juga kan Pemerintahan Mulai Transisi Begitu ya Nah kira-kira Celius Melihatnya Ada peluang pemerintah Untuk membenahi hal ini Atau Paling tidak Bisa membuka Bahwa Ini banyak peluang loh Tidak hanya tantangan saja Begitu Iya Iya mas Tapi saya Termesod dari Admin Indes dulu ya Bukan cuman Pekerjaan saja Yang bisa diurus Suat kehilangan Tapi Hati yang hilang Juga bisa diurus Juga itu Suat kehilangannya Pacar yang hilang Gitu Sebagainya Tadi menarik Kalau kita lihat Sebenarnya Di Prabowo sendiri Ini memang kan Kalau kita lihat Programnya kan Banyak yang Tipasnya adalah Kesebutuhan manusia Gitu kan Kita lihat Program Makan dari Bisi gratis Kemudian Untuk peningkatan Renovasi sekolah Dan sebagainya Tapi ini adalah Jangka panjang Sebenarnya Jadi Ini gak bisa Dalam jangka Waktu lima Lima tahun itu Divesaikan dengan Program-program tersebut Ini program Jangan panjang Nah Untuk itu memang Di lima tahun ke depan Cukup berat nih Sebenarnya Bagi Bagi kita ya Bagi Prabowo itu Untuk bisa Meniakan Sumber daya manusia Yang memang Fit dengan Apa yang dicari Oleh induksi ke depan Gitu kan Kita melihat Dari beberapa data Human capital kita Indeks kita Human capital index kita Masih relatif kalah Dengan negara lain Misalkan seperti itu Terus tingkat Inovasi kita Masih kalah Dibandingkan dengan Negara lain Terus kemudian Tingkat kesiapan teknologi Juga masih kalah Dengan negara lain Jadi Ini yang Jadi PR nih Kedepaan Bagaimana Meniapkan Sebenarnya manusia ini Bisa fulfill Untuk 97 juta Lapangan pekerjaan Yang baru Yang mungkin akan Bisa diisi oleh Tiapapun Gitu kan Karena kan Kita kan semakin Globali Nah ini yang Harus disiapkan oleh Pemintaan Prabowo Kedepaan Dan mengingat Kita juga Skor Misal kita juga Jauh ketinggalan Dibandingkan negara lain Kita rasa Ini PR yang cukup 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 menantang Bagi Prabowo Gibran Untuk bisa Istilahnya adalah Meningkatkan Kualitas Seperti manusia kita Gitu kan Yang melakukan Gibran dengan Mengbuka Virau Bagus Sebenarnya Tapi Itu bisa menyesuaikan Juga masalah Mengenai Apakah nanti Bisa terisi 97 juta Pekerjaan itu Dari Negara kita Gitu kan Dari Warga-warga negara kita Jangan sampai ini Itu kan 57 Itu kan Sosok global Di Indonesia Pasti akan Banyak juga Jangan sampai Itu diisi oleh Warga negara asing Seperti dia Dan sebagainya Yang saya rasa Banyak Mengekspor Mengekspor Tentang kekerjaan Negara termasuk Ke Indonesia Untuk mengisi Di bidang-bidang Yang sifatnya Bidang-bidang Bidang-bidang Teknologi Gitu Jadi jangan sampai Seperti itu Oke Mas Nelo Kira-kira dari 90 juta Lapangan kerja Yang menjadi Peluang Itu kira-kira Di Indonesia Itu sektor Mana yang Mungkin Bisa menjadi Istilahnya Asli atau Mungkin juga Kearifan lokal Kita nih Aduh Yang pasti Sebenarnya Gini Mas Kita Paling-banyak Membutuhkan Data programming Dan data Analis Makanya Ini yang Harus kita dorong Seperti itu Jadi Kita dorong Data programming Data analis Supaya lebih Banyak lagi Masyarakat Yang belajar Tentang Dua hal tersebut Nah Kemudian Kita juga Mendorong Sebenarnya Ada Graphic designer Dan sebagainya Yang terasa Itu tidak bisa Di-fulfill oleh Masyarakat kita Masyarakat kita Sebenarnya Kalau masalah Pro-gaming Dan sebagainya Itu cukup Bisa bersaing Tapi Kita Sekali lagi Kita harus Bisa meningkatkan Dari sisi Daya saing kita Untuk bisa Lebih merata Dengan Negara lainnya Nah kita Banyak kok Orang-orang pintar Dan sebagainya Yang ada di Indonesia Tapi Masalahnya kan Ya memang Segelimpir orang saja Nah kita Harusnya meningkatkan Lebih banyak lagi Sehingga Ternyata di Post-post Seperti data programming Data analis Itu tidak Diisi oleh Warga negara asing Seperti India Singapura Dan sebagainya Itu yang Sebenarnya sih Yang kita dorong Kita dorong Data programming Data analis Itu juga Data-data Yang lainnya Dari fakta Dan sebagainya Juga menunjukkan Bahwa kita masih Banyak kekurangan Untuk data programming Data analis Dan itu Yang bisa kita Fulfill Untuk kedepannya Oke Jika memang Misalnya banyak Pekerjaan yang ada 97 juta Itu bisa Dioptimalkan Nah yang menarik juga Jokowi juga Menggarisbawahi Soal gig ekonomi Mas Taylor Ekonomi seragutan Dan Ya perusahaan Lebih senang Merekrut Atau menghire Freelancer Begitu Nah kira-kira Walaupun misalnya Pekerjaan banyak Tapi Kesejahteraan Dengan Status ini Tetap Semakin banyak juga Seperti apa Ya Yang pertama Freelancer Dan sebagainya Itu kan Lebih banyak Akibat undang-undang Cipta kerja Undang-undang Cipta kerja Itu kan Membuat Lebih banyak Perusahaan Merepot Pegawai kontrak Dan sebagainya Ya kan Itu Nggak bisa disangka lah Itu kan Di undang-undang Cipta kerja Kan juga ada Nah Terus kemudian Kita kaget juga Kenapa Jokowi Kaget Dengan Dengan hasil Pembijakan mereka Mungkin Jokowi Jokowi juga Bater juga Apa yang Diatat tangani Nah Yang kedua Adalah Memang Gik ekonomi Gik worker Sebagainya Ini kan Ya fenomena Yang sebenarnya Kita bisa Hindari Kita ada juga Faktor dari Masyarakat muda Kita Dengan adanya Teknologi Lebih memilih Work from anywhere Work from Bali Work from Lombok Work from cafe Dan sebagainya Nah Akhirnya Ini yang Menimbulkan Ya Kik worker Semakin Minati Dan Teknologi Juga Mendukung Hal tersebut Nah Yang kita Dorong Adalah Sebenarnya Kik worker Dan sebagainya Ini adalah Tingkat Kecatan mereka Harus Membaik Misalkan Tadi Kalau pekerja Kontrak Dan sebagainya Di undang-undang Cipta karga Itu diturunkan Keteraannya Di hak-haknya Dipotong Dan sebagainya Yang kita Harus Dorong Adalah Bagaimana Mencari Cara Bahwa Pekerja kontrak Dan sebagainya Kik worker Ini dia Bisa Mendapatkan Kecatan yang Setara juga Kecatan yang Lebih baik Melalui apa Melalui Perlindungan sosial Perlindungan Sosial dari sisi Kesehatan Dari sisi Jaminan Pekerjaan Hilangkan pekerjaan Ya Sorry Jaminan untuk Bekerja Hal pekerja Selakan kerja Jaminan juga Hari tua Ini yang harus Kita dorong Pemerintah ini Supaya Ada dong Ini langkah Pemerintah Untuk bisa Mencapai kesana Misalkan BPCS Untuk freelancer Seperti apa Selama ini kan BPCS kan Satu AK Itu kan Berat juga Bagi mereka Apakah bisa BPCS itu Satu orang saja Dan sebagainya Bisakah Pembayaran Dicicil per hari Dan sebagainya Itu yang harus Dibikirkan Dibikirkan oleh Pemerintah Bukan Mewanti-wanti Ini ada Geekworker Dan sebagainya Yang itu juga Hasil dari mereka Juga Tapi Dalam Yang kita Bikirkan Bagaimana Kita Mendorong Kesehatraan Dari pekerja Geek ini Supaya Lebih baik Lagi Artinya memang Secara status Boleh Begitu Tapi Harus Ditingkatkan Dengan kesejahteraan Dan Pemerintah Sosialnya Bukan Dari cover Dan mereka Mungkin tidak akan Mempertanyakan Status itu Gak Iya Kalau mereka Bisa fleksibel Tapi statusnya Harus jaga Kan Sorry Pesejahteraan Yang baik kan Mereka Tidak Masalah Kemasalahnya Adalah Mereka Ini tidak Sejahtera Ketika Pemerintah Sosialnya Bagus Kesehatan Bagus Ya Mereka Tidak akan Misalkan Status mereka Belajar Atau enggak Gitu kan Nah Pertanyaan terakhir Mas Nelo Kira-kira Pemerintahan Mendatang Apakah Bisa Melakukan Atau Juga Melakukan Terobosan Untuk Bisa Menghilangkan Kekhawatiran Akan Menjadi Ekonomi Ini Iya Kita Melihat Datanya Kita Melihat Apa Yang Kandalkan Oleh Prabowo Gibran Dan sebagainya Itu Saya Rasa Sebenarnya Pesinis Apakah Pemerintah Ini Bisa Memfulfill 97 Pekerja Tersebut Meng Diatalkan Geekworker Memcantakan Freelancer Dan sebagainya Selama Masih ada Undang-Undang Cipta Kerja Nah Undang-Undang Cipta Kerja Pun Tidak ada Revisi Tidak ada Revisi Dari Pemerintahan Prabowo Gibran Kedepannya Seperti apa Jadi Saya rasa Cukup berat Bagi Pemerintahan Kedepan Dan Saya Dalam Secara Pribadi Saya Pesimis Dengan Pemerintahan Kedepan Ini akan Melisaikan Masalah Seperti Tadi Seperti Data Seperti Dati 97 Bisa Fulfill Masyarakat Kita Apakah Nanti Kedepannya Kedepannya Sebagai Sebagai Sebagainya Saya rasa Itu Masih Jauh Dari Apa Yang Saya Bayangkan Kedepan Saya Tidak Pernah Melihat Mereka Menyibatkan Merevisi Undang-Undang Cipta Kerja Oke Terima kasih Mas Nailo Ini memang Kerjaan Apakah Berani Untuk Merevisi Atau Undang-Undang Cipta Kerja Kita Lihat saja Nanti Terima kasih Banyak Nailo Dari Teknama Jicang Dari Selios Salam Selamat 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 Selamat